Sekitar tahun 2007. Aku mengalami mimpi ini pada bulan Oktober atau November 2007. Dalam mimpi ini aku sedang berada di rumahku dan tiba-tiba terpadamnya bekalan elektrik mula terjadi. Pemadaman bekalan elektrik terjadi cukup lama dan ketika elektrik menyala, ia hanya terjadi sekejap saja dan kemudian terpadam semula. Semua orang menjadi bimbang, bagaimana kita boleh menjalani hidup seperti ini? Kemudian kami mengetahui bahwa generator elektriknya rosak dan kerajaan tidak mempunyai wang untuk memperbaiki generator itu. Jadi seperti inilah sisa hidup kami. Seperti inilah hari-hari yang kami lalui dan dari hari ke hari hidup kami semakin sukar. Orang-orang menjadi semakin bengang. Kemudian pada satu malam aku berkata, apa gunanya hidup seperti ini? Seperti hidup di zaman tenaga elektrik belum wujud. Aku mesti pergi keluar dan mencari cahaya daripada hanya duduk-duduk saja. Aku menyebut nama Allah SWT dan mula meninggalkan rumah dalam kegelapan malam dengan hanya membawa sebuah obor kecil. Aku berjalan dan terus berjalan sampai aku meninggalkan bandar dan hanya kegelapan yang ada di setiap tempat. Lalu aku mula berfikir, kemana aku harus berjalan karena aku tidak mengetahui. Kemudian aku memohon kepada Allah SWT agar memilih jalan untukku dan membawaku ke sebuah tempat yang ada cahayanya. Setelah berjalan sangat jauh, aku melihat sebuah tempat yang diterangi api. Aku merasa senang karena sekurang-kurangnya aku sudah melihat cahaya. Aku mula berjalan dengan cepat ke arah cahaya itu. Ketika aku mendekatinya, ternyata itu adalah bangunan 15 atau 20 tingkat. Bangunan itu bercahaya dengan api. Aku sangat kagum dan berkata bahwa aku belum pernah mendengar atau melihat bangunan seperti ini. Aku berkata, tidak ada masalah, karena yang aku perlukan hanyalah cahaya. Aku masuk ke dalam bangunan itu dan di dalamnya ada sebuah dewan besar. Bangunan ini nampak seperti sebuah restoran dan orang-orang sedang duduk dan makan di sana. Di dalamnya ada pelita api di mana-mana sebagai pencahayaan. Ada bau ganjil di setiap tempat. Dari kejauhan aku melihat sebuah kedai dan tangga, kemudian aku mula menuju ke tangga itu. Ketika aku menuju ke tangga, aku tidak melihat sesiapapun, tetapi ketika aku sedang berjalan, aku melihat mereka dan terkejut. Aku berkata, siapakah mereka ini? Mereka tidak terlihat seperti manusia bagiku. Kepalanya besar, wajahnya ganjil dan menakutkan. Kemudian aku memerhatikan mereka semua dengan teliti dan terlihat bahwa mereka bukanlah manusia, mereka semua nampak menakutkan. Aku belum pernah melihat makhluk seperti ini sebelumnya. Aku berkata, kasim, mereka hanya menyalakan api dan bau mereka juga ganjil. Mereka pasti jin. Aku berkata bahwa, jika mereka jin lalu kenapa mereka tidak melihat, menangkap dan menendangku keluar dari pintu. Kemudian aku berkata, mungkin karena keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala bersamaku. Inilah yang membuatkan mereka tidak dapat melihatku, karena aku pergi dengan menaruh kepercayaanku hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aku segera menaiki tangga dan menaiki tingkat dua. Ada bilik di sana dan ada juga jin. Kemudian aku naik ke tingkat tiga dan akhirnya sampai ke tingkat paling atas. Aku juga melihat ada jin di sana, tetapi dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada jin yang melihatku. Di tingkat paling atas ada sebuah dewan besar, dan ada juga bilik kecil yang dijaga oleh seekor jin besar. Aku berkata pada diriku sendiri, jin ini pasti memiliki sesuatu yang berharga di ruangan itu. Aku mendekati bilik itu dengan perlahan dan membuka pintu lalu masuk ke dalam. Di dalam ruangan itu ada sebuah meja yang di atasnya ada sebuah kotak kecil. Aku mengambil kotak itu dengan cepat dan terus keluar. Dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada jin yang dapat melihatku dan aku meninggalkan bangunan itu. Aku sangat gembira karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menyelamatkanku, jika tidak, jin-jin ini tidak akan melepaskanku. Lalu aku berkata, setidaknya aku telah mendapatkan sesuatu. Sekali lagi, aku mula menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, kali ini bawalah aku ke tempat yang lebih baik. Selepas berjalan cukup jauh, aku melihat ada sebuah tempat yang bercahaya. Kali ini cahayanya terang-benderang dan terlihat sangat terang dan murni. Sekali lagi aku mula berjalan dengan tergesa-gesa. Ketika aku semakin dekat, aku melihat sebuah bangunan megah yang sangat indah dan dipenuhi dengan cahaya. Aku berkata bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mendengar doaku dan membawaku ke sebuah tempat yang tidak dapat aku bayangkan. Aku berkata, tidak ada yang dapat melihatku di bangunan ini. Pasti ada harta karun di tingkat paling atas yang boleh aku ambil dan setelah itu segera tinggalkan tempat ini. Setelah berkata demikian, aku lalu memasuki bangunan itu. Ketika aku berada di dalam, aku melihat bahwa sebenarnya bangunan ini adalah bangunan megah yang sangat mengagumkan. Bahagian dalamnya penuh dengan dekorasi di setiap tempat. Dari jauh, aku melihat ada sebuah lift. Di sebelah kirinya, aku melihat ada kaunter dan aku berkata, tidak ada yang dapat melihatku di sini dan aku mulai bergegas menuju ke lift. Tetapi seseorang memanggilku dari belakang, Kasim, tunggu sebentar. Langkahku terhenti di situ, aku terkejut, bimbang dan terdiam di situ. Aku berkata, aku fikir tidak ada yang dapat melihatku dan aku akan mengambil harta itu kemudian lari dari sini. Tetapi seseorang telah melihatku dan bahkan dia tahu namaku. Aku menjadi sedikit takut dan ketika aku berpaling, aku melihat Nabi Sulaiman alaihi salam berdiri di dekat gerai. Aku terkejut melihat Nabi Sulaiman alaihi salam. Aku bertanya pada diriku sendiri, apa yang dilakukan Nabi Sulaiman alaihi salam di sini? Dia berkata padaku, Mari sini. Nabi Sulaiman alaihi salam mengenakan pakaian putih yang sangat indah dan sempurna. Ketika pandanganku tertumpu kepada wajahnya, mataku terpaku dan aku sangat kagum dengan ketampanannya. Aku tidak percaya bahwa seseorang boleh setampan itu. Ketika aku melihat wajahnya, aku tidak menemukan kekurangan sedikitpun. Bentuk wajahnya sempurna, ada cahaya murni yang terpancar, rambut hitam gelapnya seperti ada air mengalir dari rambutnya. Matanya seolah-olah Allah SWT memenuhinya dengan seluruh air murni di dunia. Nabi Sulaiman alaihi salam bertanya kepadaku, Kasim, dari mana kamu mendapatkan kotak itu? Dan ketika beliau berbicara, aku dapat melihat ada mawar, mutiara, dan daun bunga lainnya keluar dari mulutnya. Aku berkata pada beliau bahwa kotak ini berada di sebuah bangunan yang diterangi api dan ada jin yang tinggal di sana. Nabi Sulaiman alaihi salam terkejut dan bertanya kepadaku, Apakah jin tidak melihatmu? Aku berkata, Tidak, mereka tidak dapat melihatku dan aku juga terkejut, tetapi Allah SWT melindungiku dengan rahmatnya. Nabi Sulaiman alaihi salam berkata, Tidak diragukan lagi, Allah SWT adalah sebaik-baik pelindung. Aku terus menetap Nabi Sulaiman alaihi salam dan berfikir bahwa Allah SWT menciptakan langit dan bumi dalam enam hari enam malam, tetapi Nabi Sulaiman alaihi salam pasti diciptakan dalam satu abad. Allah SWT menjadikan segala sesuatu dalam diri Nabi Sulaiman alaihi salam sempurna dan tidak ada kekurangan dalam dirinya. Semua Nabi Allah SWT adalah suci dan ketampanan Nabi Sulaiman alaihi salam sangat hebat, maka begitu juga lah tampannya Nabi Muhammad salalloh alaihi wassalam. Kemudian Nabi Sulaiman alaihi salam berkata kepadaku, Kasim, ada cincin di dalam kotak itu. Simpan cincin itu dan berikan kotaknya kepadaku karena kotak itu tidak berguna untukmu. Aku akan mengembalikannya ke tempat di mana kamu mengambilnya. Jin itu sangat jahat, jika mereka mengetahui bahwa kotak itu telah hilang, maka mereka akan mengejarmu. Jika kamu tidak mengembalikan cincin dan kotak ini, mereka pasti tidak akan melepaskanmu. Lalu aku berkata kepadanya, bagaimana jika jin membuka kotak itu dan mengetahui bahwa cincinnya telah hilang? Nabi Sulaiman alaihi salam menjawab, Tidak, jin-jin itu tidak akan membuka kotak itu sampai hari penghakiman, dan cincin ini akan tetap bersamamu. Aku berkata, Baiklah, jika menurut kamu itu masuk akal. Nabi Sulaiman alaihi salam berkata, Sekarang aku akan mengembalikan kotak ini dan melakukan satu urusan. Datanglah semula esok pagi dan aku akan menunjukkan cara menggunakan cincin ini. Aku berkata, Baiklah, aku akan datang esok pagi kepadamu. Nabi Sulaiman alaihi salam pergi dari situ dan aku ditinggalkan di situ sambil terus memikirkannya. Aku katakan, Tidak diragukan lagi bahwa semua Nabi Allah subhanahu wa ta'ala adalah suci. Hatiku dipenuhi kegembiraan setelah bertemu Nabi Sulaiman alaihi salam. Selepas pergi dari puncak bangunan, Aku terus pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang, Aku meninggalkan tanda di jalan menuju bangunan tadi supaya aku dapat mengingati jalannya. Setelah sampai di rumah, Aku merasa sangat malu karena bertatap muka dengan Nabi Sulaiman alaihi salam sambil menggunakan pakaian yang buruk. Kemudian aku mengambil beberapa pakaian baru dan ketika tenaga elektrik menyala, Aku mulai menggosok pakaianku dan menyimpannya. Di pagi hari, Aku mandi, Memakai baju baru dan meninggalkan rumahku. Aku akan bertemu dengan Nabi Sulaiman alaihi salam lagi hari ini. Ketika aku sampai di bangunan itu, Aku terus menuju ke kaunter tetapi aku tidak melihat Nabi Sulaiman alaihi salam di mana-mana. Aku merasa bimbang, Karena Nabi Sulaiman alaihi salam menyuruhku datang di pagi hari dan beliau akan mengajarku cara menggunakan cincin itu. Tapi aku tidak melihatnya di mana-mana. Tetapi ada lelaki lain di sana, Dia lalu bertanya, Siapa kamu dan siapa yang kamu cari? Saya mengatakan bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam menyuruhku datang hari ini dan aku sedang menunggunya. Lelaki itu bertanya, Adakah namamu Kasim? Aku berkata, Ya, namaku Kasim. Lelaki itu berkata, Sebentar, Nabi Sulaiman alaihi salam meninggalkan sebuah surat untukmu dan dia harus melakukan beberapa pekerjaan mendesak. Dia memberitahuku bahwa ketika Kasim datang, berikan surat ini kepadanya. Aku membuka surat itu dan melihat ada arahan tentang cara menggunakan cincin itu di situ. Aku keluar dari bangunan dan dengan perlahan membaca tulisan Nabi Sulaiman alaihi salam. Ada juga petunjuk tentang cara mengendalikan angin sehingga membuatku gembira. Setelah membaca surat itu, Aku katakan bahwa aku akan memperbaiki generator elektrik dengan cincin ini dan dengan tenaga angin. Mesin generator elektrik itu akan dapat bekerja dengan menggunakan angin. Bertantan elektrik akan dapat dihasilkan dan negara ini dapat diselamatkan dari kegelapan ini. Aku kemudian menggunakan cincin dan memerintahkan angin untuk menghantarku pulang dan anginlah yang menghantarku pulang. Aku menjadi sangat gembira melihat semua ini karena Allah SWT menjawabku dan sekarang kegelapan ini akan segera berakhir. Kemudian aku membaca semua tulisan dalam surat itu dengan benar dan berlatih cara menggunakan cincin itu. Kemudian setelah itu aku membakar surat itu sehingga jika ada yang mengambil cincin ini dariku, maka itu akan sia-sia bagi mereka. Karena tidak ada yang akan tahu bagaimana cara menggunakannya dan rahsia ini akan tetap tersimpan di dalam dadaku. Dan aku tidak akan memberitahu sesiapapun bahwa cincin ini adalah cincin khusus. Dan mimpi itu berakhir di sana.